Kita menuju ke desa Bantursari yang ada di Kabupaten Pemalang. Ada beberapa desa Blinkspot yang masuk ke kita. Plan untuk tim kita itu ada 8 desa di Kecamatan Pulau Sari. Akan kembali ke Basecamp untuk mempersiapkan tenaga untuk besok di Pemalang dan lanjut ke Monosobo. Selamat pagi. Kita hari ini masih di Kabupaten Pemalang dari arah penginapan kita semalam menuju ke tim saya, tim satu menuju ke desa Simpur di Kabupaten Pemalang. Kita sebetulnya masih ada total sekitar 14 desa lagi. Kita bagi 3 tim. Tim saya kebetulan dapat jatah 5 desa. Mudah-mudahan siang ini sudah bisa selesai dan menuju ke persiapan menuju ke Monosobo untuk pengukuran di Kabupaten Monosobo. Alhamdulillah untuk pengukuran kemarin berhasil semua. Minim kendala alhamdulillah juga. Kalau untuk hasilnya sih memang seperti yang dikeluhkan masyarakat sih masih kurang untuk kualitas layanannya untuk di Kabupaten Pemalang di desa yang kemarin kita ukur. Kurang lebih karena ada beberapa faktor. Salah satu faktor yang kita temui fakta di lapangan adalah karena memang daerahnya perbukitan dan lembah. Jadi memang dikelilingi bukit itu juga salah satu obstacle terjadinya blank spot atau sinyal lembah. Jadi memang kontur perbukitan itu sangat rawan terjadi blank spot. Sama halnya dengan di perkotaan. Jika misalkan rumah kita ada di tengah-tengah atau dikelilingi gedung, pasti akan sinyal tidak sebaik dibandingkan dengan yang tidak ada gedung di samping-samping rumahnya. Kauan mohon bisa pergi di atas, sih. Kauan mohon kau merasa, tahu tak? Kauan mohon kau tak? Terima kasih telah menonton Secara kasat mata sih sinyal ada, cuman memang kurang maksimal Karena ya tidak bisa dibungkiri kontur perbukitan sih memang Nah ini kita sudah selesai pengukuran desa singpur Menuju ke titik aduan berikutnya yaitu Taman Perancah Kabupaten Pemalang Kita di titik aduan tambahan yaitu di Taman Perancah di Desa Mendelem Kabupaten Pemalang Kemarin ada aduan tambahan bahwa disini katanya sinyal masih susah Tapi kita lakukan pengukuran karena lokasinya pun melewati ke target pengukuran berikutnya Kita stamp dulu, statik juga sih untuk melakukan pengukuran Terima kasih telah menonton Kita lagi di posisi di Taman Rancah, baru saja selesai melakukan pengukuran pakai alat kita. Ada informasi kan titik bengkawah di atas, jadi alat kita bawa ke atas. Ternyata hujan, akhirnya kita sambil ngopi dulu lah, sambil nunggu hujan reda. Baru kita lanjut ke posisi berikutnya adalah curug bengkawah. Itu titik aduan selanjutnya. Kita lagi di turug bengkawah, tempat akan diadakan acara komentar pariwisata tanggal 7 Februari mendatang. Kita lagi ngecek pengukuran sinyal telekomunikasi, seperti di atas. Habis kita dari curug bengkawah, ternyata pas kita sampai hujan turun deras. Bukan cuma deras lagi, deras banget. Cuma karena kita memang pertama waktu terbatas, yang kedua memang ageda pengukuran aduan sinyal telekomunikasi, kita tetap turun ke lapangan, ke titik dimana yang dikeluhkan. Kita pakai jasujan akhirnya. Ya kita nggak tahu ya, alat kita kan yang namanya elektronnya kan sensitif terhadap air. Kita pakaikan ke dalam backpacknya, lalu kita dobelin sama jasujan dan payung. Alhamdulillah dapet sampelnya. Selanjutnya kita ke desa mana, ke berapa? Ini target tim satu di hari ini yang menuju yang keempat, yaitu desa bulakan barat. Itu aduan tambahan juga terkait sinyal telekomunikasi yang menurut. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah lancar ini desa terakhir untuk pegangin tim satu di Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah lancar, dan minim kendala. Untuk medan yang dilalui juga masih normal untuk motor dan mobil masih bisa dilalui. Ini kita sekarang menuju ke titik kumpul untuk bertemu tim dua dan tim tiga selanjutnya untuk melakukan perjalanan lanjutan ke Kabupaten Monosobo.